Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selalu sahabat tani di video kali ini saya akan membagikan cara bagaimana menyerbukan semangka kalau orang jawa bilang mengawinkan ini karena sudah masanya proses-proses pengawinan semangka untuk proses penyerbukan semangka ini kita siapkan bunga yang seperti ini ini bunga lakinya ya karena dia yang tidak ada buahnya biasanya bunga seperti ini saya ambilnya di semangka yang inul ini kan yang ditanam semangka non biji kalau tidak diserbukan ini buahnya kurang bisa besar maksimal kemudian yang kedua semangka itu kita ambilnya di buah yang ujungnya buahnya biasanya di atas daun 13 biar buahnya itu bisa maksimal kawan-kawan nah kalau yang masih di buah ke 7 ke 9 itu biasanya kita buang dulu karena yang positif bisa besar itu biasanya di atas daun 13 12 itu oke caranya seperti ini kawan-kawan kita cari mana yang buahnya itu buah daun 13 kawan-kawan ini proses yang kemarin sudah digawinkan kadang-kadang sampai satu minggu setiap pagi jadi sebelum jam 9 itu memang harus selesai tengah 10 jadi harus selesai semua penyerbukan itu nah caranya berikut ini kita potong dulu ininya nah ini tinggal kita tempelkan saja seperti ini di bagian yang ada semangkanya ini kita tempelkan kayak gini nah yang penting kira-kira serbuknya itu udah nempel kawan-kawan nah mudah sekali kawan-kawan cara penyerbukannya mudah sekali cara penyerbukannya cuma seperti itu ini dilakukan kontinu paling tidak ya nyampe buahnya itu bisa benar-benar positif maksimal jadi paling tidak biasanya kita lakukan nyampe 4 hari nyampe seminggu kawan-kawan semuanya ini lagi proses penyerbukan ya mudah-mudahan bisa berhasil hasilnya bisa maksimal oke sahabat tani itu saja yang bisa saya bagikan di video kali ini inilah proses penyerbukan bunganya itu dari semangka biji berbiji kita serbukkan ke semangka yang non biji biar dia itu buahnya bisa gudek-gedek maksimal begitu saja kawan-kawan semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh